Dalam upaya merehabilitasi hutan, persemaian liang-anggang seluas 14 hektare diresmikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Persemaian ini diharapkan mampu memproduksi 10 juta bibit pohon per tahun. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan pusat persemaian liang-anggang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari 14 hektare lahan yang diresmikan, 6,6 hektare diantaranya akan dijadikan pusat produksi bibit. Sehingga diharapkan mampu memproduksi 10 juta bibit pohon per tahun. Pembangunan persemaian liang-anggang diupaya pemerintah mendorong perbaikan lingkungan dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan. Secara global, pada konteks kehutanan itu dua aspek yang paling menjadi sorotan, yaitu persoalan deforestasi dan RHL, penanaman pohon, itu akan terus diikuti secara global. Satelit resolusi tingginya juga mereka punya juga, jadi terus diikuti. Dan Indonesia termasuk yang harus kokoh di dalam menangani deforestasi itu. Selain persamaian liang-anggang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kementerian LHK juga memiliki tujuh persenian berskala besar lainnya. Di antaranya di Danau Toba, Sumatera Utara, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan di Kupang, Sulawesi Utara. Tim Liputanam SCTV melaporkan.